Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan Andika Al-Servis Kali ini saya kedatangan sebuah Magikom merk Yoma Yoma Tipe SMC747047 Kerusakan modul error Coba kita colokan Modulnya error ya Kita tekan tombol apapun Cuma berganti-ganti Langsung kita bongkar aja Copot Kita belik Bongkarnya dari sini ya Ada 4 skrup Di sini Untuk modul PSU-nya Belah ada di sini ya Ini PSU Coba kita lepas Sampai jumpa Coba kita cek PSU-nya ya Coba kita cek PSU-nya ya Kita cek tegangan ya Lalu kita cek tegangan pada dua elko ini ya Elko ibadah di sini dan di sini 12V ada ya Berarti normal dan 5V coba Berarti PSU-nya normal Berarti permasalahannya berada di modul Ini bagian depan ya Kita cek tegangan ya Kita cek tegangan ya Kita cek tegangan dari sini Kita lepas aja Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Jika ada masalah bagian PSU atau komponen lainnya, biasanya di sini ada tulisan ER atau error. Tapi ini tulisannya normal ya, tapi setiap dipencet semua cuma berganti-ganti seperti ini. Kemungkinan IC bagian modul ini sudah rusak ya. Coba saya akan cek menggunakan modul layar yang baru. Kebetulan saya sudah punya pengganti ya. Saya beli dari online shop. Sampai jumpa. 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 Sudah normal seperti ini Kita mulai Berarti kerusakan pada bagian PCB modul ya Kita tinggal mengganti dengan modul yang baru Dan saya dapatkan ini dari online shop Shopee PSU tidak ada masalah Yang ada masalah di bagian IC ini Sepertinya sudah rusak Sudah erat Untuk mengganti modul ini tidak ada Adanya beli dari luar negeri Mungkin lebih irut Jika beli PCB modul Seperti ini Luar negeri pada satu set segini Juga ada Cuma layar segini juga ada Dan saya cuma beli layarnya ini Kita tinggal rakit kembali Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih täp Sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati coba kita tes ya sepertinya modul sudah normal dan tapi ini dibawa kesini tidak ada base comnya seperti kita lihat tidak seperti modul tadi kita pencet semua ini modul sudah normal seperti tadi di pencet menu ini sudah bisa kita klik start sudah mulai berarti magic com ini sudah remang tinggal kita kembalikan pada yang punya dan demikian video dari saya kali ini semoga bermanfaat dan menghibur jangan lupa subscribe terima kasih sudah menonton